iya nak, kakek udah ada disini sejak kakek masih kelas 6 SD kakek pindah kesini karena orang tua kakek dulunya kerja di dekat desa sini met, lu jangan-jangan mau nanya soal rumah itu ya? iya, ini kesempatan kita, gua tau sejarah rumah itu dul oh begitu kek, kalau gitu saya mau nanya nih kek, kakek tau gak? rumah usang yang di dekat hutan situ iya, kakek tau kenapa kamu menanyakan rumah itu nak? jadi gini kek, temen saya si adul mau pindah kontrakan kesana karena disana biayanya lebih murah kek iya betul kek, saya mau pindah kesana oh, nak adul, lebih baik kamu urungkan niatmu ya emang kenapa kek, kok gak boleh tinggal disana? rumah itu bukan rumah usang biasa itu adalah rumah Belanda, peninggalan orang Belanda yang dulunya memiliki sejarah mengerikan waduh, beneran tuh dul, emang ada penunggunya? kakek bisa ceritain kek, kisah rumah itu, kita penasaran nih kek wah, bisa jadi begini ceritanya jadi, kita akan menemukan rumah belanda jadi, beginilah cerita mengapa di rumah Belanda itu menyimpan cerita dan, kita akan menemukan rumah belanda pada masa itu, hiduplah sang pemilik rumah yang terdiri dari tiga anggota keluarga ayah, ibu, dan seorang anak yang masih bayi pada mulanya, mereka hidup bahagia di rumah itu sang suami memiliki pekerjaan dengan jabatan tinggi di suatu perusahaan namun, jarak antara rumah dan kantor di mana ia tinggal cukup jauh sehingga, membuat sang suami beberapa kali pulang malam lalu, setelah mereka dikaruniai seorang anak sang suami semakin sering pulang malam tidak seperti biasanya karena sang suami pulang malam akhirnya hal ini membuat sang istri kuatir dan akhirnya berpikiran negatif sang istri berpikir bahwa jangan-jangan kalau suaminya itu selingkuh dan bosan berada di rumah bentar kek, bentar kayaknya itu bukan cuma selingkuh deh kek lu tau ceritanya ya? enggak dul, kalau dari cerita si kakek menurut gua, kayaknya istrinya marah juga karena dah lama gak dikasih jatah sama suaminya ah elah, lu met, lagi serius dengerin cerita eh, malang lucu, gua siram kopi juga lu iya nak adul, mau kakek bantu siram? ini kopi kakek juga masih panas maaf kek, saya kan cuma bercanda kek yaudah lanjutin kek setelah si istri mencurigai suaminya mereka lebih sering bertengkar dan hal-hal sepele dan hal-hal yang gak penting si suami pun yang sangat marah beberapa kali memukul si istri agar dia diam si istri tidak patah semangat maka dia membuntuti suaminya ketika dia hendak sampai di tempat kerjanya dan apa yang si istri pikirkan benar terjadi bahwa dia datang bertemu dengan seorang perempuan menggandeng tangannya dan menciumnya sambil masuk ke tempat kerjanya melihat perbuatan suaminya dia pun pulang dengan menangis singkat cerita kakek haus pengen minum dulu ya nak hehehehe padahal tadi warmut sekarang si kakek sendiri hmm kakek ini kan udah tua air liurnya udah agak kering jadi susah kalau cerita panjang lebar harus ada pelumasnya hmm hehehehe nah sampai mana tadi kakek ya sampai pulang menangis kek oh iya oh iya iya oke kakek lanjut lalu setelah si suami pulang pada malam harinya mereka bertengkar hebat di rumah itu si suami yang sudah tidak tahan dan gelap mata mengambil kursi kayu dan memukulkannya ke kepala si istri sampai berdarah dan si istri tidak sadarkan diri melihat hal ini si suami ketakutan dan si suami lantas membunuh juga bayi mereka dan menguburkan mereka berdua di halaman belakang rumah mereka lalu si suami meninggalkan rumah itu dan pergi entah kemana dan setiap orang yang lewat depan rumah itu beberapa kali mendengar suara tamisan wanita dan rengekan bayi para warga percaya bahwa suara tersebut adalah suara dari seorang wanita belanda dan anaknya yang telah dibunuh oleh suaminya sendiri jadi begitulah cerita rumah belanda yang memiliki cerita misnisna wah jadi merinding kuat dengernya iya dul lu masih yakin mau tinggal disana gua sih ogah waduh gimana ya masalahnya gua udah depe met sama yang punya rumah lagin orang mana sih dul yang nyewain rumah itu gila kali itu orang aduh met orangnya tinggal di kota katanya ya sudah kalau nak adul mau tinggal disana nggak apa-apa tapi pesan kakek jangan lupa untuk salam dan tidak sekali-sekali ke halaman belakangnya karena disitu kawasan si perempuan pernah dikuburkan iya kek makasih sarannya kek iya kakek mau pulang duluan ya nak sudah ditunggu sama anak-anak di rumah hehehe iya kek hati-hati di jalan met hihihi kita kan udah temenan lama nih met wah perasaanku jadi nggak enak nih hihihi met temenin gua tidur yuk di rumah itu gua nggak berani met sendirian dihh lu ajak gua tidur di rumah berhantu gitu ayolah met lu kan temen baik gua met masa lu tega met gimana kalo gua diapapain sama cewek belanda itu met nah malah bagus tuh dul kali aja dia tertarik sama jenggot lu dul hehehe lah serius lah met besok gua traktir makan seharian deh gimana met tolongin gua ya adah gua ini paling nggak bisa deh kalo diginiin ehh yaudah deh gua ikut tidur disana nah ini baru war met yang sebenarnya emang bener deh lu temen terbaik gua met hihihiihi hmm iya 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 udah yuk balik kayaknya udah malem juga nih oke deh alhamdulillah hari ini orderan kenceng juga sampai jam segini gua belum balik kayaknya udah malem banget nih gua balik aja teh eh eh dul itu bukannya opi ya iya bener met eh pi opi berhenti pi eh met dul abis dari mana lu malem-malem gini kok oh ini dul gua habis nganterin penumpang ke tesa sebelah ini gua mau balik ke kosan nah pas banget cie barengan hahaha pas apaan emangnya jadi gini pi gua baru aja pindah kontrakan jadi untuk memperingati pindahan gua gua ajak si war met nih buat nginep gimana kalo lu juga ikut nginep pi dijamin deh pasti seru hehehe iya pi pasti seru kalo lu ikut ya gak dul iya met lah emang kalian gak ngeronde enggak pi yaudah ayo oke deh nah ini nih kontrakan baru gua pi hmm ini rumahnya emang bergaya fintech gitu ya kayak kuno-kuno gitu iya pi ini rumah peninggalan orang belanda jadi unik gitu tuh kapan lagi ya kan nginep di rumah orang belanda hehehe iya sih tapi kok perasaan gua gak enak ya kalian gak ada yang disembunyiin kan eh ya enggak lah pi oh kirain yaudah ayo masuk met lu tidurnya agak kesinian dong biar kalo apa-apa gua langsung bangunin lu ya ampun dul dul ini udah sempit banget tau lagian gua berharap gua gak bangun sampe bener-bener udah pagi kalian pada ngomongin apa sih ngapain harus takut emangnya eh enggak kopi biasa aja hehehe oh iya mending sebelum tidur lu kencing dulugi biar gak kebangun ntar malem kok lu jadi kayak emak gua dul ngomong gitu hahaha lagi gak kebelet ntar aja dah tul 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 bangun tul duh toilet sebelah mana nih gua kebelet nih tul ah gua kencing sendirian aja dah tapi toiletnya dimana ya hmm gua kencing di luar aja teh ah leganya eh itu siapa ya kalau dari rambutnya sih kayak orang bule oh apa jangan-jangan yang punya rumah ini ya tapi kok ngapain malam-malam gini main ayunan jadi penasaran gue ah gue aja kenalan deh jarang-jarang ya kan punya temen bule malam mbak malam halo halo mbak malam mbak minali lagi aduh kok kaki gue gak bisa digerakin nih met or met met bangun met Whmった Eh, eh, loh, 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 kok gue melayang? Aduh, 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 aduh. Eh, kalian kenapa sih berisik banget, tuh? Eh, 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 tadi gue habis kencing, tuh, di depan. Terus gue ngeliat ada cewek bule. Eh, pas gue deketin ternyata hantu bule, tuh. Ah, seriusan, Lupi, kalau ada hantu bule? Iya, Mat, mukanya serem banget. Waduh, waduh, gue kira kalau rame-rame tidur di sini, gue digangguin hantu. Eh, ternyata. Wah, ternyata gue dikerjain nih. Seru apanya tidur di sini? Yang ada, malah liat penampakan. Parah, parah. Maaf, Pi, soalnya gue juga gak berani sendirian, jadi gue butuh temen. Udah deh, gini aja. Karena udah mau pagi juga, mending sekalian sholat subuh aja yuk, biar dijauhin. Dari hal-hal aneh. Iya, Mat, gue setuju. Terus jadinya gimana, Dul? Lo masih mau lanjut? Ngontrak di sini? Hmm, gimana ya? Tapi kalau gue jadi lo sih, mending di kosannya kok aseng lah, Dul. Biar kecil, tapi nyaman. Iya sih, Pi, tapi kan gue udah deb, Pepe, 500 ribu sama pemilik rumah ini. Ya, terserah lo sih, Dul. Waduh, waduh, gimana ini, Mat? Ya, mau gimana lagi, Dul? Kalau lo gak betat di sini, ya lo ikhlasin, Dul. Ah, suai banget deh. Kenapa gak ngomong sih? Kalau rumahnya angker, eh, duh. Udah, lo ikhlasin aja. Tapi, gue malu, Mat, balik ke kosannya kok aseng. Eh, yaudah gini aja. Mending lo gue antar ke rumah Pak Lura, Dul. Kan walau gimana pun, lo tetap warga Kali Soka. Kali aja, Pak Lura bisa bantu. Yaudah deh, Mat, gue ikutin saran lo. Yaudah, ayo kita balik. Terus barang-barang lo, Dul? Di sini dulu aja, deh. Nanti kalau ada kepastian, baru deh gue boyong. Dul, gantian dong. Gue capek tau. Ah, letoi amat lumet jadi cowok. Udah, lanjutin aja. Lakin udah deket juga sih. Hehehe. Mat, itu kambingnya. Dijual berapa? Ah, kambing kayak gini, Mah. Manalah aku, Tom. Waduh, si aldangalan bener dah, Lu. Ganteng-ganteng gini disamen sama kambing. Hmm, gue lecehin lo, Tom. Lah, dikira gue bocah SMP kali, mau dilecehin. Yaudah, yu, Mat, kita lanjutin misi ini. Ah, gaya lu, Dul, Dul. Capek bener, gue. Emang kalian abis dari mana sih? Dari kontrakan barunya, Dul, Tom. Lah, lu pindah, Dul. Iya, Tom. Tapi sial banget gue. Masa kontrakan baru ada hantunya, Tom? Yaudah, ayo. Katanya mau ke rumah Pak Lurah. Nanti keburu-berangkat. Ayo. Eh, iya, Mat. Ayo. Jadi gitu, Pak, ceritanya. Oh, gitu ya, Dul. Hmm, saya ada sih kontrakannya masih kosong di jalan merpati. Tapi, kalau kamu mau, nanti saya suruh orang buat bersihin dulu, Dul. Eh, biar saya sama warmat aja, Pak, yang bersihin. Tapi, Pak, hihihi. Saya belum ada duit nih, Pak. Udah, santai aja. Kamu tempatin dulu aja, Dul. Lagian sayang juga. Kalau nggak ada yang tempatin, malah takutnya nggak keurus itu rumah. Wah, makasih banget, Pak Lurah. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Yaudah, Pak. Kita pamit dulu. Alhamdulillah, ya, Mat. Kita punya Lurah yang baik dan peduli sama warganya. Iya, Dul. Yaudah, ya, Dul. Gue pulang dulu. Sampai bener gue hari ini. Iya, Mat. Makasih ya, Mat. Eh, hmm. Gue cuma ada segini, Mat. Eh, apa-apaan nih? Ya, ini sebagai pengganti lelah lu, Mat. Karena udah bantuin gue. Udah, santai aja. Gue ikhlas kau, Dul. Bantuin lu. Yaudah, ya, Dul. Gue balik dulu. Oh, oke, Mat. Lu, emang temen terpuai-puai-puai-puai-puai-puai. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton